Jurus tangan kosong, kemudian jurus golok dan jurus toya yang akan ditampilkan oleh adik kita Fauzan dari SMP Negeri Dua Kelaten. Ini merupakan jurus baku, jurus wajib yang dipertandingkan mulai dari tingkat daerah, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Mulai, dalam pertandingan sesungguhnya, yang dinilai dari jurus ini adalah kebenaran teknik, penghayatan, kemantapan gerakan, dan yang tidak kalah penting adalah ketepatan waktu. Jadi gerakan ini dilakukan dalam waktu 3 menit dalam aspek penilaiannya. Jadi merupakan jurus bergu, jurus baku, jurus tunggal. Yang diperagakan oleh adik kita Fauzan, siswa kelas 3 SMP Negeri Dua Kelaten. Yang saat ini diperagakan adalah jurus tangan kosong. Dalam penampilan yang sesungguhnya dalam perlombaan, untuk jurus tunggal baku ini diharuskan memakai aksesoris. Pihak, tepuk tangan, tendang yang luar biasa. Jurus tangan kosong selesai, dilanjutkan dengan peragaan jurus. Golok. Golok merupakan senjata khas Indonesia. Jadi dalam pertandingannya meskipun di tingkat internasional sekalipun, juga memperagakan jurus golok ini. Dan untuk senjata tidak boleh digantikan dengan senjata yang lain, karena ini merupakan kekhasan ciri khusus dari beladiri Indonesia, diantaranya adalah senjata golok. Ya, jurus golok telah selesai, dilanjutkan dengan peragaan jurus toya atau tongkat. Yang diperagakan oleh adik kita. Fauzan, ini meskipun kecil, cabai rawit ya, kecil-kecil cabai rawit. Ya, kelas 3, dengan segala prestasinya, dalam event terakhir, menjuarai sebagai juara 2 kejuaraan tingkat Kabupaten Kelaten. Keputahan untuk saudara kita. Ya, dipersiapkan untuk tampilan berikutnya. Kembali sikap sempurna. Yang mau tampil. Ya, tangkap kunci. Jurus toya selesai dan tepuk tangan dari penampilan yang luar bahasa dari adik kita Fauzan. Terima kasih dilanjutkan.